Intro Pernah saya dapat satu nasihat, Jangan terjebak dalam nostalgia, Buatlah sejarah jadi pengalaman untuk lebih baik ini dan nanti. Salah satu objek wisata unggulan jadi buruan wisatawan, domestik dan mancanegara. Selain menjadi tempat wisata, kegiatan seperti ini juga bisa menjadi sarana edukasi bagi anak-anak untuk belajar mencintai sesama makhluk hidup. Wah-wah, wisata safari kayak gini paling pas sih bareng keluarga, seru! Fasilitasnya juga ramah, jadi bikin nyaman. Saya mau coba atraksi kasih makan harimau, si Raja Rimba ini nih, tapi tenang-tenang, aman kok. Harimau bisa makan sekitar 6 kg daging dan tidurnya sekitar 16 jam dalam sehari. Jadi salah satu kuting terbesar selain singa, harimau penggala ini beratnya bisa mencapai 200 kg loh. Tapi uniknya mereka jago berenang, kayak serafli ini nih. Segala puji hanya milik Allah, Sang Maha menciptakan segalanya. Zat yang maha memiliki dan menguasai semua. Sedangkan kita sebagai manusia sudah sewajarnya ikut menjaga bumi beserta isinya, seiring solawat dan doa yang terus terlimpah. Yang ini juga patut dicoba interaksi dengan mamalia terbesar di dunia. Gajah! Yang satu ini namanya Gajah Laura. Sekarang aku mau jalan-jalan bareng sama Laura. Ini betina ya Pak? Iya. Umurnya berapa Pak? Kurang lebih 4 juta. Wow, jadi walaupun badannya besar, ternyata Gajah itu adalah binatang yang lembut dan juga setia. Apalagi dia mampu mengingat manusia yang memperlakukan dia dengan baik. Oh iya. Meski ada atraksi menunggangi Gajah di sini, intensitas perjalanannya tetap dibatasi. Mengingat pengelola juga mesti memperhatikan kondisi para Gajah. Sungguh bisa menikmati interaksi langsung dengan ciptaan Allah ini buat saya tak henti mengucap syukur. Ya Tuhan kami, Tidak adalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Wah, deg-degan banget, takut. Tapi seru juga karena Gajah ini termasuk Mamalia yang pintar, jadi dia menurut kalau kita kasih instruksi. Dalam Islam pun ada cerita tentang hikayat Mamalia besar satu ini. Kisah pasukan Abraha yang menggunakan Gajah untuk menyerang Kaabah. Kala itu, Gajah dikenal sebagai salah satu satwa yang paling pintar, karena mudah memahami apa yang diperintahkan tuannya. Di sini, semua Gajah dirawat selayaknya. semuanya makhluk hidup. Semuanya dibebaskan tanpa adanya kekangan. Makanya, mereka akrab banget nih sama manusia, termasuk saya. Karena ukuran yang besar, untuk soal makanan, Gajah ini harus memenuhi 10% dari berat badannya. Kalau biar tadi sih cemilan aja. Yeah. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton